Halo teman-teman, jadi di video kita kali ini kembali ke game Project Slayer ya dan ini gue lagi pake char gue yang satu lagi, yang demon ya jadi gue punya 2 akun kan, 1 akun gue yang jadi demon slayer, 1 jadi demon tapi ini demon, gue baru naikin level, sumpah kemarin gue kayak 2 hari itu gue coba untuk naikin levelnya dia ya cuman sampe di 6-7 doang, tadinya ini masih level berapa? 30 atau 40 gitu, bahkan belum sampe 40 kayaknya, masih 30an lebih dah dan gue udah ngedapetin BDA yang baru, yaitu yang S, lengkap dengan skill terakhirnya, Bodhisattva nih ya kalian bisa liat dan ini kalian bisa dapetin skill terakhir, iya lawan Doma ya, jadi kan Doma kan yang S tuh nah kalian bisa dapetin skill terakhirnya dari lawan Doma, dari itu susah lumayan pak gue kayak 5 jam gak ya, 5 jam full gue hop-hop server baru bisa ngedapetin si Bodhisattva ini pak, luar biasa sih tapi OP banget pak, ini Ice gak bohong gue sekarang gue tau pak, kenapa orang pilihnya tuh demon daripada demon slayer ya karena emang demon gila banget pak, terutama kalian kayak punya 2 senjata gitu jadi kalian punya weapon, nih ya weapon ini, ini weapon kalian punya skill, ya kan lalu, kalau kalian ke fist ya, itu kalian punya skill juga ya itu skill-skill dari BDA kalian, itu gila banget sih so ya, di video kita kali ini kita akan ngeliat Ice BDA ya Blood Demon Art yang Ice, ini punya Doma dan kalian bisa ngedapetin dengan cara gacha ya kalian tau lah ya, kalau kalian jadi demon kalian mesti gacha gitu kan dapetin kekuatan yang akan beda sama Demon Slayer dimana kalian bisa langsung ngomong aja tuh sama NPC-NPC, terus dikasih gitu kan tapi demon gak bisa so ya, kita akan langsung coba aja ini tumben amat, gak ada demon disini kita coba ke Sound Train dulu kali ya atau kita coba cari demon dulu deh oke guys, jadi kita langsung coba aja skill pertama yaitu Wintry Icicles dimana ini tuh skillnya kalian mesti ngarahin kayak gini tuh ya, terus kalian langsung drop aja kayak gitu cuy dan itu kalau kena, musuhnya akan kayak kena freeze gitu lah nih, wah kamu mau ngajak berantem kamu buset cuman kalau demon, kenapa fish-nya ini damage-nya kayak gak ada gitu sedangkan kalau ini kan lumayan tuh damage dari side go lumayan pak ini aja belum ada masternya udah 14 gitu kan gila lumayan, pake save factor juga nih ntar gue naikin lah oke kita coba lagi Ic Particle kalian bisa liat nah itu kayak gitu dan dia musuhnya kayak langsung ke freeze kayak gitu cuy ya oke kalau kalian perhatiin tadi skill C ini tuh skill X ya skill X ini skill counter jadi gua butuh musuh yang agro ke gua gitu kan nah ini nih, kita coba aja oke hmm, oh my god oke oke kita coba, kita coba sini 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 kita Ic dulu nih Ic hmm, nah tuh agak nge-freeze gitu lalu kalau misalkan kita pencet X hmm, oh my god pinter banget NPC yang kamu nyerang pas gua X imagine let's go hmm, hmm kayak gitu ya jadi kayak counter dan kalau kena boh, damage-nya lo main sakit sih damage-nya, ini mengganggu banget anjir apaan sih lo mengganggu banget sumpah ini orang astaga bro sini lo hmm gila enak banget anjir pake SD gak sih dari jarak jauh bisa loh kalian kalau mau main kayak agak nyapa-nyapa gitu bisa, bisa banget sumpah oke kita akan ke skill yang selanjutnya temen-temen ya itu skill C Baron Hanging apa gitu ini gua pengen coba combo sumpah kombonya gimana sih gua masih rada gak ngerti kalau combo pake demon pak soalnya skillnya rada aneh gitu hmm oke, kita coba yang C dulu gimana C ini ya tuh kayak gitu kalian mundur ke belakang dan musuhnya kayak langsung kepental ke depan gitu lah ini pokoknya skillnya kebanyakan jarak jauh sih kalau kalian pake SC enak banget ini mungkin kalau misalkan kalian pakenya di Mugen Train gini ini enak banget sih buat ngelawan yang apa tuh yang ngelawan yang dream-dream itu wah itu enak banget sih kita coba lagi yang C hmm mampus lu damage-nya sakit anjir sumpah kenapa jadi demon karena demon itu sakit banget skill-skillnya pak sumpah kalau demon slayer itu paling skillnya kayak 30 40 gitu kan ini skillnya sakit banget kalian bisa liat gt damage-nya berapa lumayan banget pak hmm kita coba skill yang selanjutnya freezing cloud boom jadi kalau kalian freezing cloud ya itu kalian bisa kayak ice skating gitu cuy ice skating gitu lah ini aduh mati anda aduh gak kena dong imagine imagine hmm meninggal oke kita X lagi X hmm mampus kena tapi gak area sih sayangnya area gak sih enggak enggak cuma satu doang ya cuma satu doang itu sayangnya gitu doang sih cuman ya ya sudah lah hmm kita coba lagi freezing cloud ya kalau gue tahan dia kayak ice skating gitu terus kalau kena musuhnya yang kayak tadi sebelum ya kayak ngebanting musuh gitu loh itu GG juga sih tapi kombonya bingung gua kayaknya kalian awal-awal kombonya freezing cloud dulu deh kalian baru abis itu kalian mungkin bisa pakai kalian bawa ke udara terus kalian barren hanging abis itu kalian wintry icicle kayaknya bisa deh kalau di udara kita coba kita coba wintry icicle iya bisa bisa agak bisa hmm mati oh kalian di udara freezing cloud juga bisa ternyata oke gue baru tau ternyata freezing cloud yang tadi nge-sket nge-sket itu itu ternyata di udara juga bisa anjir oke kita ke skill selanjutnya lotus vine hmm dimana ini tuh kayak nyambuk musuhnya gitu cuy hmm kayak gitu loh kayak nyambuk musuh cuman agak susah dikenain sih itu mesti kayak di depan kalian mungkin pas oh kombonya gitu guys jadi kalian kombo di udara hmm kayak gini terus kalian bisa c hmm terus kalian bisa oi ini musuh gua ini orang yang pakai zenitsu apaan sih gak bisa nyari musuh dia sendiri anjir aduh digagalin gak tuh zat gua alright bisa digagalin ternyata zat gua pak ya hmm 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 terang gua terang ah gak bisa kalo x gak bisa di udara pak x ini gak bisa di udara ya ini x cuma bener-bener counter doang sih kalo misalkan kalian di bawah gitu sayangnya gitu doang sih ya oke kita coba yang ee B lagi lotus vine ini boss kan ya hmm uh sakit banget liat gak liat demeknya 50 terus dua kali tuh gila sakit banget anjir jadi demon sumpah jadi demon tuh sakit banget guys freezing cloud hmm boom 81 lu 81 padahal ini ice mastery gua baru 70 loh guys sakit banget sumpah apalagi skill end ya beda gila skill endnya ini kita coba aja oke bodhisattva hmm hmm oh my god kena gak tuh gua bodhisattva hmm mampus lu hmm liat gak tuh demeknya berapa oh my god 40 kali 4 guys imagine gak 40 kali 4 ya kalian kalian hitung aja lah 40 kali 4 gimana tuh demeknya ya sakit banget anjir skill ultinya sakit banget buset dah bener-bener gak ngotak gitu kan ini bisa gak di udara oke bisa juga di udara tuh langsung freezing cloud hmm langsung cold aduh gak bisa cold ya gua kira dia bisa langsung maju terus langsung nyerang gua gitu kan ternyata enggak nih sumpah digangguin mulu pak oh bisa digerakin ternyata skill z nya oke skill z nya kalian bisa gerakin cuy wintry icicle ya wih bentar dulu nih baron hanging oke lotus fine 50 terus iya 2 kali ya 50 kali 2 itu lotus fine pak buset bodhisattva mampus kena hmm hmm meninggal sakit banget itu anjir ya ini ini gua sangat gua sangat recommended sih kalian pakai S sih ini enak banget buat kalian farming buat kalian apa aja sih pvp juga kayaknya ini bagus deh ya gak sih karena skill nya kan kayak kebanyakan nge stun gitu kan yang N nge stun V itu kan ya semis-semis tuh nge grab gitu kan kayak nge grab musuh ini kayak gini aduh anjir nah itu nge grab kayak gitu dan damage nya pun sakit anjir 80 gila sih hmm mau kemana kamu hmm kita combo pak hmm kena kena gak tuh gak tau siapa yang kena anjir bisa gak kena ternyata temen temen ya skill ulti nya bodhisattva itu bisa gak kena anjir tapi software gua suka sih ASBD ini karena skill-skill nya tuh kebanyakan jarak jauh dan itu sakit banget gitu kan nih liat kamu bisa liat hmm kayak gitu tuh kayak nge stun musuhnya tuh asik banget anjir udah gitu kalian punya counter dan counternya sakit lumayan tuh 47 dan dia nge freeze ya counternya tuh by the way by the way nge freeze musuh kalian ya ini apaan sih orang-orang ini anjir gak jelas banget sumpah nih nih hmm anjir gua ngapain tuh coba tahek hmm gila di udara bisa kena mampus kena hmm sakit banget hmm sakit banget gak tuh kena bodhisattva tiga-tiganya anjir anjir sakit banget sakit banget sumpah hmm tuh jarak jauhnya enak banget sumpah ini gua recommended banget sih dan gak gak susah dapetnya juga gak susah-susah banget sih kalian tinggal gacha dan gua gacha cuman tiga kali gacha dapet anjir sumpah tiga kali gacha dapet gak sumpah jadi ini gampang banget sih ngerti gua sekarang kenapa orang-orang lebih suka jadi demon gitu kan lebih gampang farmingnya gitu kan kalian bisa lihat nih hmm kena gampang banget anjir ini ini BDA the best sih menurut gua sih kalo dibandingin sama Reaper mungkin sakitan ini sih cuman kalo ultinya kayaknya sakitan Reaper deh ultinya Reaper tuh gak jelas banget anjir ngelari kayak gitu aja gak jelas banget sumpah hmm kena hmm 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 aduh sikitnya minta ampun itu anjir kayaknya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini Ice BDA recommended temen-temen ya kalo kalian mau dapetin silahkan aku what the fuck is that terbang anjir barusan imagine kita giniin aja hmm bisa kayak gitu gitu kan gua mau lotus bisa juga lotus fine gua mau freezing cloud bisa juga hmm Baron mati juga gila kombonya kombonya fluid enak banget sih kalo kalian suka kombo-kombo nah ini Ice BDA the best sih potensialnya gede banget gitu kalian bisa mulai dari V dulu kalian bisa mulai dari Z dulu bikin musuhnya nge-freeze kalian bisa mulai dari counter dulu ya semuanya bisa sih itu ya thank you temen-temen itu aja untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang udah nonton dari akhir lagi yang gak suka dislike kalo kalian gak suka subscribe jika kalian mau gak usah selesai berubah kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bila chau wait no no